Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel siar berbagi berkah Selain pola makan sehat dan penggunaan obat-obatan olahraga rutin juga termasuk sebagai salah satu langkah penting dalam penanganan diabetes Berbagai jenis olahraga diketahui dapat mengontrol gula darah dan meningkatkan kinerja insulin sehingga mendukung keberhasilan pengobatan diabetes Jenis olahraga yang dianjurkan bagi pasien diabetes umumnya disesuaikan dengan usia, aktivitas sehari-hari, dan kondisi pasien secara umum Meski demikian, umumnya pasien dianjurkan untuk berolahraga sekitar 20-30 menit atau minimal selama 150 menit setiap minggunya Dari berbagai jenis olahraga yang ada senam diabetes merupakan salah satu pilihan olahraga yang bisa dilakukan dengan mudah Latihan lain yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes selain senam diabetes adalah senam tai chi Senam tai chi merupakan bentuk olah tubuh yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Seni olah tubuh yang berasal dari Tiongkok ini berupa latihan atau gerakan olahraga Penggabungan antara gerakan tubuh, olah pernafasan, dan juga meditasi Tai chi juga berbeda dengan senam lainnya karena gerakan senam tai chi lebih lambat Senam tai chi memfokuskan pada keselarasan gerakan dan pernafasan Berbagai riset telah membuktikan bahwa senam tai chi dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh Mendukung efektivitas kinerja hormon insulin Serta mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes Selain senam diabetes dan tai chi Yoga juga merupakan salah satu pilihan jenis latihan yang baik bagi penderita diabetes Latihan yoga diketahui baik untuk membangun fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan tubuh Yoga juga dapat menurunkan stres dan memperbaiki fungsi saraf dan kesehatan mental Beberapa riset sejauh ini telah membuktikan bahwa yoga dapat memperbaiki kadar glukosa darah Meningkatkan masa otot, dan mengontrol berat badan Selain dapat membantu mengurangi dan mengontrol gula darah Yoga juga bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah dan kadar kolesterol Tidak hanya itu, masih ada banyak pilihan latihan atau olahraga lain yang baik untuk mendukung pengobatan diabetes Di antaranya adalah jalan santai, bersepeda, berenang, dansa atau menari, pilates, dan latihan angkat beban Untuk meminimalisi resiko, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum melakukan senam diabetes atau latihan lainnya Di antaranya adalah 1. Periksa gula darah Anda sebelum dan sesudah berbagai senam diabetes atau latihan lainnya Untuk melihat bagaimana respon tubuh Anda terhadap latihan yang Anda lakukan 2. Bagi pasien diabetes tipe 1 dan 2 Pastikan kadar gula darah Anda ada di angka kurang dari 250 mg per dl sebelum berolahraga Ini karena olahraga saat kadar gula darah Anda di atas nilai tersebut dapat beresiko menyebabkan ketoasidosis yang berbahaya 3. Lakukan pemanasan dan pendinginan masing-masing selama 5 menit 4. Minum air putih yang cukup sebelum, selama, dan sesudah berolahraga untuk mencegah dehidrasi 5. Untuk mencegah hipoglikemia, siapkan sesuatu yang dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah Anda Seperti permen, tablet glukosa, ataupun jus 6. Gunakan sepatu dan kaos kaki yang nyaman dan menutupi kaki 7. Hentikan aktivitas olahraga Anda ketika merasa pusing atau sesak nafas secara tiba-tiba Agar hasil maksimal dan meminimalisi resiko, berkonsultasilah terlebih dahulu ke dokter sebelum melakukan berbagai aktivitas olahraga Baik senam diabetes atau latihan pendukung lainnya Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh